kita akan lihat apakah motor ini memang berbeda karena kenapa sama tau kan sekarang sudah menggunakan mesin dari Genio yang lebih agresif gitu juga juga dengan engine nya, eh engine nya lagi, frame nya sudah menggunakan e-shaft e-shaft ini adalah salah satu generasi frame terbaru Honda yang bisa dikatakan lompatan dari sebelumnya karena ini menggunakan apa namanya konstruksi plat ditumpuk ya jadi seperti perimeter modelnya bukan tubuler bulat nah ini cak kalau kalian perhatikan untuk sasis dari e-shaft Honda terbaru ini memang konstruksinya beda dari jalinannya ya, jalinannya dari welding- welding nya menggunakan laser ya sudah menggunakan laser dan kalau kalian perhatikan disini ada titik-titik nih ini adalah pengelasannya nih, kelihatan gak campe-an titik-titik jadi ada beberapa apa bisa dibilang sih ada dua plat yang di press kemudian di laser, jadi ada apa namanya untuk welding- welding nya itu menggunakan laser ada beberapa titik, dalamnya seperti ini dan dalamnya itu sudah disecat dengan anti-karat jadi saya gak usah khawatir walaupun ada air masuk gak bakal karatan saya perhatikan nih untuk bentuknya seperti ini jadi kalau kita lihat sekilas memang mirip dengan sasis mobil cak ya nih, kelihatan gak disini, ini sasisnya warna hitam ini sasisnya itu, enhanced smart architecture kelihatan gak tuh tuh yes, jadi kita mulai cak yang pertama jelas perombakan pada lampu depan LED nya cak jadi kita, oh btw kita sedang di salah satu tempat parkinan hehehe, mendung kang bro kita akan coba nyalakan speedometernya berubah dikit semoga sampai melihat dengan jelas ya oke, nih konsol speedonya jadi ada backlight warna biru ya, disini juga asin-asin biru kita tarik, ini sudah menggunakan ISS saling stop system mesinnya ada perbedaan kang bro jadi terasa lebih halus ya skillnya ya sepertinya sih demikian oke kita jalan nah, oke best impression wih, lebih enteng cak beneran cak ayunanya ayunanya kita pelan-pelan dulu kita lihat, ini eko, kondisi eko shockbackernya shockbackernya juga eh, kok enakan ya tau deh shockbackernya wuh 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 enak tenang kang bro buat slalom kita kebet dulu cak coba jigsak wuh nih, tadi disini nih yang langsung wuh 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 enak banget nih motor set 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 geber gas bro wuh enak banget sumpah set 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 nah ini untuk suspensinya ya lebih lembut ya kalau hasilnya ada perkembangan ya dibandingkan sebelumnya set oke oke ada sedikit hujan cak harus hati-hati wuh remnya kalau hard braking enak set tuh set wuh bapaknya enak banget wuh oke jadi cak memang ada perkembangan signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya ibu ngerasa lebih nurut ya dengan frame esaf ini nggak bohong wuhh lincah banget enak ditekuk-tekuknya oke ini kondisi cuaca sudah boleh akan berjilis set set jadi kayak tarikannya spontan banget set oke oke set 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 mantap wuhu cus set set wikzak enak banget set terus nah ini enak disini nih jadi nggak terasa korkocok sampean nggak terlalu terasa terkocok set wuhuu wuhuu sas lurut banget nih motor hahaha ini berasa semua motor Honda akan menggunakan esaf ini yakin nih wb yakin yakin dah oke jadi sepertinya sudah cukup cak cukup enak ini motornya gila ini signifikan perbedaannya mas ya jadi cak so far memang enak banget kalau sampean rasain ketika buat zigzag kiri kanan tuh nurut banget ya motor terus pika powernya ibu suka jadi sedikit buka langsung spontan buka spontan itu yang penting cak jadi kalau kita stop go itu nyebelin cak kalau istilahnya ya sampai naik motor tapi lelet gitu pika powernya agak-agak ada jedahnya itu ngeleselin ya bikin malas nih akhirnya motornya laris ya laku dan Honda katanya sudah terjual sampai berapa dari 17 juta apa ya tadi apa salah lihat apa salah denger iwb ya poin pasti ini memang sangat-sangat apa ya recommend buat sampean apalagi bagian lampunya nih lampunya keren banget tuh lihat sampean lihat tuh lampunya lampu udah kayak vario ya udah kayak vario ya jadi mantap jaya ya jadi improvement nya luar biasa signifikan kalau sampai naik ke iwb oke dibandingkan dengan gimnasium lama pia walah cak aduh cak terasa banget bedanya kita coba penduluh nih ih rizi nih iwb ini jadi gitu ya jadi recommend buat sampean yang mencari motor dengan agility oke jadi buat zigzag kiri kanan stabil kemudian juga motor ini aksersi pick up powernya ya pick up power ini terasa lebih lebih apa ya lebih cepat gitu kalau kita buka gas reaksinya cepat oke cak jadi itu aja kan bro sekilas review yang beneran test ride honda on new beat melamporkan langsung dari kemayoran jakarta di lokasi mantan dan suami yang sudah menonton video yang beneran jangan lupa sement like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai selamat waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam just gandos selamat menikmati 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 selamat menikmati